Wushu sukses memenuhi target dari pemerintah dengan menyumbang tiga medali emas. Indonesia berhasil menjadi runner-up setelah tuan rumah Vietnam dalam perolehan medali cabur Wushu di multi-event dua tahunan ini. Sebagian atlet yang telah selesai berlaga di SEA Games 2021 Vietnam mulai tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Selasa pagi, perwakilan NOC serta Kemenpora menjemput atlet Wushu yang sukses memenuhi target pemerintah. Sebelumnya, Wushu ditargetkan untuk merebut tiga medali emas saja. Namun para atlet sukses memenuhi target tiga medali emas dengan tambahan sembilan perak dan tiga perunggu. Salah satu penyumbang medali emas adalah di nomor taulotai Cikwat, Alicia Melinar, yang menganggap debutnya di SEA Games menjadi pelecut untuk dapat terus berprestasi. Balaupun atlet yang disiapkan berubah, tapi tetap tercapai. Ini menjadi evaluasi kita dari pengurus besar Wushu Indonesia. Kita ke depan akan mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Karena kita ketahui bahwa Wushu, kita mempunyai tradisi. Tradisi Wushu adalah tradisi emas. Kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi event-event yang selanjutnya. Belilah di luar ekspektasi. Kemudian saya bersyukur pasti untuk target ke depannya. Saya ada target untuk meningkatkan lebih dari yang kemarin. Selanjutnya, para atlet akan diliburkan selama sepekan sebelum kembali ke pelatnas. Mengingat tim Nas Wushu akan menghadapi beberapa kejuaraan pada Juli mendatang. Di antaranya The World Games 2022 di Alabama, yang diikuti dua atlet putra dan dua putri, serta Asian University Games di Thailand.